Kita ke informasi sepak bola, Sinteyong mengumumkan 23 nama pemain yang akan membela skuad Garuda dalam piala AFF 2022. Pilihan STY cukup mengejutkan karena pemain yang baru dinaturalisasi yakni Sandy Walss dicoret meski sempat mengikuti pemusatan latihan. Dan berikut 23 pemain skuad Garuda. Sinteyong akhirnya merampungkan skuad Garuda yang akan berlagak di piala AFF 2022. Timnas Indonesia merilis nama 23 pemain dan cukup memberikan kejutan. Pemain yang baru dinaturalisasi yakni Sandy Walss dicoret dari daftar pemain tersebut. Padahal Sandy Walss sempat mengikuti pemusatan latihan di Bali selama beberapa waktu. Pemain berusia 27 tahun yang membela klub Liga Belgia tersebut batal membela Timnas untuk piala AFF. Begitu pula dengan nama Elkan Baggett yang dipastikan dicoret. Elkan memilih tetap memperkuat jilingham FC di tengah jadwal padat di Liga Domestik Inggris. Tobak Garuda 2022. AFF. Mr. PC Electric Cup. I 3 menyebabkan saya. Di penjaga gawang STY memanggil Nadeo Winata dan Muhammad Riyandi. Di belakang nama pemain naturalisasi Jordi Ahmad bertengger bersama Asnawi, Pratama Arhan, hingga Hansa Muyama. Di lini tengah pemain berdarah Belanda Mark Klok akan menjadi cantung permainan Timnas bersama Riki Kambuaya dan Rahmat Iryanto. Sementara Witan, Egi, dan Sadil akan menjadi gelandang serang penopang lini depan. Di lini depan, Sintayong akan mengandalkan Spasojevic hingga Dendy Sulistiawan. 23 pemain terpilih ini diharapkan mampu membawa Garuda menangku trofi piala AFF untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia tergabung di dalam grup A bersama Brunei, Kamboja, Filipina, dan Thailand. Grup tersebut relatif mudah. Terlebih, juara bertahan Thailand tidak menurunkan skuad utamanya untuk AFF kali ini. Laga pertama Timnas akan berlangsung pada Jumat mendatang melawan Kamboja di Stadion Glorabungkarno.